Ini si kamar aku sama Dito, di Sengcu kita yang hotel aja. Tuh, dalamnya ada bedlock, tapi dia juga ada showernya. Halo, halo! Terus, ini enak banget, dapet kamarnya tuh kita yang langsung deket pul ya, sayang. Ini dia lagi ngotak-ngatik dari tadi. Kalau mau duduk-duduk di luar, langsung sebelah sana pool-nya, dan sebelah sana tuh restorannya. Kalau untuk breakfast maupun untuk dinner. Nah, sebelah sini itu dia yang berbentuk villa. Sampai ini seru banget, ini berasa kayak lagi dipuntas udaranya, dingin. Naman sekali. Nah, ini sepi banget loh. Dan semua makanannya 50%, ya ampun. Sekarang kita lagi mau makan siang ke sorean, di restorannya Sengcu. Ada kita doang di sini kosong total. Ya, kosong total. Kat di score 50% untuk semua makanannya. Jadi kayak makanan satu porsinya tuh kayak cuma 50 ribu, 40 ribu. Padahal ini hotel bintang 4, eh 5 ya? 5, bintang 5. Jadi emang restoran hotel bintang 5, satu porsinya makanannya cuma 40 ribu, 30 ribu. Itu wow sih. Nah, ini efek pandemi juga sih. Sian sih. Dan ini udah-udah cuma kita doang sih, jujur. Dan pool-nya kan sebenarnya public pool ya, tapi jatuhnya kayak private pool ya? Iya, cuma kita doang pokoknya. Hmm, hmm. Makanya nih. Ini kayak ramah-ramah banget orangnya. Ini kayak ke popo aja cuma 10 ribu. Iya. Jadi lah, diskon 50%. Iya, makanya nih aku selalu di tol. Sekarang kita masih ingin makanannya. Dari sini kita juga malah lagi mau kemana ya. Kayaknya emang kalau misalnya, apa, di tempat kayak gini lebih banyak stay in-nya. Kalian juga cuma ke pool. Besok juga rencana mau ke Bali. Jauh-jauh ke Bali, mau mau nge-go-food warung SS. Our all-time favorite selama pacaran makannya ini mulu. Ini banyak banget lagi. Mari makan. Kita lagi mau ke Bali Zoo. Seru banget sih, karena kita pertama kali nih sama-sama ke Bali Zoo. Belum pernah, apalagi ke daerah sini, gianya. Kita sampai di Bali Zoo. Seneng banget. Ini yang pertama kali, tapi sekarang lagi glumi banget ya. Justru enak nggak panas. Aku suka sih sebenarnya kalau ada cahaya. Cuma nggak apa sih ini. Buat foto. Sekarang, kita masih nggak tahu nih mau ngikutin alur dulu. Tadi ada maps-nya. Nah, maps-nya itu online. Jadi dari tadi nge-scan di depan. Bukan di pegang, kalau di pegang. Oh iya. Sayang. Ampun, kamu deket banget sama aku. Karena panas, akhirnya pas tuan ice cream. Teru banget restorannya. Jadi view-nya tuh langsung ini, langsung banyak burung-burung sini. Gimana? Enak? Seru nggak di sini? Seru banget. Dan tadi kan aku menger kayak, aduh, jangan panas-panas. Tapi ternyata bener enakan. Sekarang ini udaranya juga nggak begitu panas. Tapi sekarang... Gerimis dikit. Gerimis dikit, tapi ternyata langitnya udah mulai biru sih. Langit sih biru. Cuma emang tadi gerimis banget. Nggak kelihatan di sini. Tadi, apa namanya? Gerimis. Jadinya enak gitu loh. Gerimis, tapi ada cahaya. Iya, iya. Sekarang aku selain itu, kita mau lanjut ke bagian yang lain. Jadi, ini kita udah saiz sebelah sini. Sekarang kita lagi makan es krim. Sambil ngeliat burung apa ya namanya ya? Burung unta, kalau nggak salah. Tuh, ada banyak. Ada satu yang besar banget tadi, tapi lagi ngilang. Ini pinternya. Bagus banget burungnya. Kalau ini lucu. Kalau yang ini. Ini aslinya gede banget. Apa? Di sini kelihatannya kecil di kamera. Aslinya gede banget. Makan with a view. Jadi, sekarang kita lagi keliling mau ke Kampung Sumatera ya, Shay? Ini naik bus gitu. Kita di atas. Ini ruk top ya. Lu sayang-sayang. Ini condik-condik sekali. Nah, kalau ini tuh kalau bisa lemonai segera aja bisa kesini. Tuh, sana. Nah, sebelah sana tuh kafe-nya. Jadi, ini last day aku sama Dito untuk stay di Sengcu. Ntar siang kita check out. Kita pindah ke Ubud. Ini pertama kali aku ke daerah Ubud. Kesini pun juga pertama kalinya. Biasanya cuma di seminyak-seminyak. Lagian aja. Jadi, so excited. Udah tanya temenku juga. Kira-kira tempat apa yang sepi tapi bisa dikunjungi. Tapi mungkin bisa juga kita cuma selain. Kapan pulangnya juga masih dingin. Kayaknya mau ekstensi tapi masih nggak tahu. So, bye-bye. Sekarang kita lagi mau spa. Dianterin sama kakak-kakaknya. Dapat welcome, Brink. Jadi, ini tempat spanya. Akhirnya, akhirnya aku disampai sama Dito. Ini bener-bener nyaman banget. Dapat banget nature-nya sih. Aslinya tinggi banget kira-kira. Iya, nyaman sekali. Ini untuk jadinya. Ini ada toilet. Ini juga untuk mandi. Sumpah ini nyaman banget. Pertanyaan. Belum butuh banget dengan liburan dan relaksasi kayak gini. Ini aku sama Dito udah mandi. Tadi abis treatment. Sekarang kita mau lunch. Lunchnya di tempat yang kemarin. Waktu kita lunch. Ini lunchnya di restoran. Ayo. Hai. Oke. Alhamdulillah hari ini juga enak sih. Langitnya cerah banget. Tuh. Tidak enak banget. Dia tetap gak suka. Langit cerah. Ini. Bucing. Makanya gemes banget. Dari tadi kamu disini cantik banget sih. Hmm. Hahaha. Ya sayang. Jadi sekarang udah sampai restorannya. Kita duduk yang bagian luar ya sayang. Demarin kita disitu. Sekarang kita disini. Dan ternyata banyak orang restorannya. Hmm. Bukan tamu hotel. Bukan cuma tamu hotel dewang. Tapi orang-orang luar juga. Kita pilih yang lebih luar sini. Biar ya itu. Karena lagi di school 50%. Lagi di school 50%. By the way guys. Dari sini kita lanjut ke Westin. Tadi aku mesen juga pesanannya sama. Sama yang kemarin. Karena menurutku karbonaranya enak banget. Itu nyobain beef burgernya ya sayangnya. Sekarang kita lagi nungguin. Makanan kita. Lain. Setinya pindah ke Westin. Yeay. Akhirnya sampai nih. Di hotelnya. Kita di kamar 712. Sampai. Sampai seneng banget. Akhirnya aku sama Dito sampai ke Westin. Dan ini kamarnya tiba-tiba di upgrade. Jadi kita pesannya yang emang basic aja. Tiba-tiba di upgrade. Jadi yang lux. Alhamdulillah seneng banget. Dan ini kamarnya nyaman banget sih jujur. Ini ada kacanya. Ntar aku akan liatin ke kalian yang lebih detailnya lagi. Ini kasurnya. Dan yang gemes adalah. Mereka menyiapin dekor honeymoon. Gemes banget. Ya ampun. Thank you so much. Jadi ini untuk kamar mandinya. Halo. Gede banget. Ini untuk toiletnya. Udah jelas ya. Terus aku kira kan ini shower aja. Ternyata sebelah kirinya tuh ada mini bedpap gitu. Wah seneng banget sih jujur disini. Gemes. Ada ini sih gemes banget. Terus ada balkonnya juga. Di balkonnya ada Dito lagi nongkrong. Nah ini view-nya dari kamar kita. Cantik banget. Lanungnya itu juga lagi biru banget tuh. Tuh bawahnya. Kita dilandai tujuh gitu. Nah jadi aku sama Dito sekarang lagi bingung mau ngapain. Kita mungkin mau ke bawah keliling-keliling. Atau mungkin juga kita akan mencari restoran untuk melihat sunset. Karena dari awal hari pertama sekarang kita belum melihat sunset banget disini. Sekarang aku abis mandi lagi nongkrong di depan pool. Sambil kita lagi mau nyari-nyari makanan sih sebenernya. Tapi kita gak akan keluar dari hotel. Karena lagi cape banget. Pengen istirahat aja hari ini di hotel aja. Malam ini kita stay in. Jadi aku bikin teh sama abis ngegojek makanan. Nah ini nasi uduk pake ayam goreng plus kriuk sama sambal terasinya. Ini tehnya bikin sendiri. Nah Dito pesen yang sama. Cuma Dito tambahan pesen ikan. Jadi biar untuk nyemilan kita malam hari sambil nonton. Jadi ini aku lagi berjemur sama Dito juga nih. Ini di balkoni kita. Dengan view yang cantik banget. Serba hijau semua. Nanti aku akan lihatin. Semua ini silau banget sih. Suri gue sampai Jakarta gelapan. Tapi gak apa-apa. Selamat. Jadi sekarang aku yang Dito lagi berhasil di Tadias Restoran. Ini lantai tiga di hotelnya. Terus ini tuh sui depannya tuh bagus banget. Serba hijau mit loh. Nyaman banget. Dan jadi aku juga ditawarin ini. Tawarin semacam dessert gitu. Aku gak tau namanya apa. Nah terus makanannya tuh untuk basisnya tuh buffet. Jadi nanti ngambil sirih. Nah ini aku pesen chicken satay. Karena menurutku ini menarik banget. Ada sambal batahnya. Terus ini minumnya. Watermelon sama aku lagi pesen American bread. Selamat pagi. Nah jadi sekarang kita udah deket fullnya. Dan cantik banget. View-nya. Dan udah mulai saat ya berenang. Untuk aku renang sama Dito juga. Dito di duluan mana dia? Oh dia udah siap. Udah renang malah. Seru banget. Di full. Dito manak. Ayo sayang. Ini view aku. Enak banget. Lagi nyantai-nyantai aja. Tidak tidur aja di bimbangnya. Dari ini dibawa pohonnya. Ini gak bikin ke pilau. Dito lagi main hotnya. Udah abis. Sumpah aku coba di tof. Nah ya masih dekat di sini. Ini udah jam 12.00 atau 15.00. Kayaknya nanti kita mati di sini. Dari jam 10.00. Dia renang-renang. Terus sempet ke jacuzi-nya juga. Terus tadi udah sempet minum juga. Nah ini kembali lagi nih. Curiga kayaknya kita late lunch lagi. Aku sama Dito. Baru selesai istirahat. Sekarang kita mau renang malah lagi. Jadi kayaknya tadi bener-bener tepar. Karena renang mulu sampai jam 1-an siang. Let's go sayang. Kita ke bawah lagi. Kita renang lagi. Kita sama Dito. Kita menikmati sore hari. Tadi mau renang. Tapi agak lumayan rame. Jadi kita mengurungkan niat. Kita nunggu agak sepian dulu. Ya sayang ya. Kita nunggu agak sepian. Baru kita mau renang ya. Maleman ya. Biar lebih enak. Biar lebih enak. Dan hopefully gak serame ini juga. Nah ini nyaman banget. Super relaxing. Sekarang sambil nunggu sepian. Ya tidur-tiduran aja. Bakal kangen banget momen ini. Bentar lagi tua gak tua. Jadi kita lagi jacuzi. Just the two of us. Karena mungkin udah malem ya sayang ya. Sekarang kita jacuzi mau nunggu main. Mau cari makan. Bukan deh. Terima kasih bagus banget. Bagus banget. Nih aku aja keliling. Ini hutan ini. Saya masih. Asri banget. Iya. Tapi dilampuin gitu. Jadi terang. Gak gelap. Geser lagi. Geser lagi. Nah ini restorannya. Ini masih terang banget. Dua sana ada bar sih. Udah tutup malam ini. Morning. Jadi ini adalah our last day di Westin. Besok kita pindah ke daerah Seminyak. Ini sekarang aku sama Dito mau breakfast dulu. Sekarang kita lele di pinggir pool. Sambil menanti untuk check out. Sedih banget. Bentar lagi check out. Tadi minta lele check out. Emang gak bisa. Jadinya sekarang kita mau ke atas. Siap-siap packing. Karena harus cabut dari sini. Cie lagi apa? Lagi setrikain bajunya Dito. Celananya. Terus setrika apa lagi? Baju. Ini celana baju. Udah sih itu aja. Dari sisi ke sisi. Bener gak sayang? Gak tau aku juga sih. Aku sama Dito. Sekarang kita lagi mau check out. Sedih gak sayang? Enggak. Karena masih muter-muter. Masih muter. Cuma kita udah selesai di daerah Giyanyar. Di Ubud ini. Ini lagi minta. Masih untuk bantu pick up copper kita. Ya. Jadi sekarang kita mau pindah hotel dulu. Bye. Ini kita mau makan malam. Di warung Itali. Ini pantai paling bagus dibanding Kota sama Legend sih. Kau mulai lalu.